Intro Pemirsa tragedi yang menimpa pesawat Hercules di Medan Sumatera Utara menambah catatan panjang kecelakaan pesawat militer yang menjadi bagian dari alutsista kita. Apa sesungguhnya hal mendesak yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan alutsista? Dan apakah modernisasi serta permacauan alutsista harus menjadi fokus utama pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi? Untuk bahasnya telah hadir bersama kami di studio, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor General TNI Muhammad Fuad Basya dan pengamat militer yang juga peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Diandra Megaputri Mengko. Terima kasih Mbak Diandra dan juga Pak Fuad Basya sudah hadir di berita satu. Sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu informasi berikut. Presiden Joko Widodo meminta dilakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Hercules C-130. Presiden juga merintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk merombak sistem manajemen dan pengadaan alutsista TNI. Sekuasi korban kecelakaan pesawat Hercules telah dilakukan dan saya juga telah memperintahkan investigasi yang mendalam soal penyebab kecelakaan ini dan agar segera dilakukan. Saya juga perintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan perumbakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Dan selanjutnya juga sistem pengadaan alutsista harus diubah. Ini momentum. Kita tidak beli lagi hanya membeli senjata, tetapi juga bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Industri pertahanan kita harus terlibat, mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan, hingga pemusnahan alutsista yang sudah tua. Dan yang paling utama, pengadaan alutsista harus diarahkan kepada kemandirian industri pertahanan sehingga kita bisa sepenuhnya mengendalikan kesiapan operasional alutsista TNI. Saya juga ingin TNI memperkuat sistem Zero Accident, kecelakaan nihil, untuk penggunaan alutsista TNI. Pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter, serta peradam prajurit TNI yang mengawakinya harus beradam kesiapan operasional yang tinggi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Pak Fuad, sebelumnya kami dari Berita 1 juga menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan pesawat Hercules C-130 yang menewaskan ratusan rancurit dan juga penumpang. Tentunya juga ini menjadi duka bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi Berita 1, karena itu adalah TNI kita begitu. Baik, Pak Fuad, sebelum membahas mengenai alutsista, kita mau mengupdate dulu bagaimana penyelidikan terakhir terkait dengan kecelakaan pesawat Hercules tersebut, Pak, kemarin. Ya, update yang terakhir yang saya terima ya, data terakhir itu ada sekitar 135 korban yang sudah ditemukan. Kemudian dari 135 itu dapat kita simpulkan bahwa 122 itu adalah awak dan penumpang pesawat, kemudian artinya 18 itu adalah warga setempat yang tertimpa. Mudah-mudahan evakuasi berikutnya sudah tidak ditemukan lagi. Ya, kita berharap tidak terus bertambah begitu ya. Ya, kita harapkan demikian. Baik, terkait kemudian hasil penyelidikan lebih jauh untuk penyebabnya ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak. Apakah sudah ada perkembangan, Pak? Jadi begini, tim penyidik sudah langsung dibentuk oleh di perintah panglima TNI kemarin ya, langsung kepada Kepala Sampangkatan Udara, siapkan secara untuk investigasi, untuk masuk ke medan untuk menyidiki. Namun kita tahu sendiri bahwa situasi satu hari, dua hari ini kita masih semua konsen kepada evakuasi. Oke. Ya, situasi evakuasi. Jadi suatu hal yang tidak memungkinkan seorang investigator, kemudian orang sedang sibuk evakuasi, dia tanya sini, tanya sana, orang marah-marah nanti kan gitu ya. Jadi ini betul-betul konsentrasi evakuasi, setelah ini baru kita konsentrasi kepada penyidikannya dan investigasi. Penyidikannya dan investigasi. Penyidikannya dan investigasi. Oh iya, pesawat terbang kan cukup lama ya untuk investigasinya. Oke, baik. Pak Fuat, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo dan itu kemudian pasti terjadinya kecelakaan kemarin Pak Fuat. Mengenai manajemen alutsuista kita, sejauh ini memang seperti apa manajemen alutsuista yang ada di Indonesia sendiri khususnya begitu Pak? Ya, saya kira manajemen alutsuista selama ini kita laksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang kita lakukan ya. Kita ambil misalnya contoh untuk di Angkatan Udara misalnya gitu ya. Satu-satu Angkatan Udara kita ambil ini. Proses pengadaan itu sudah mulai dari bottom-up ya. Kebutuhan apa yang ada di satuan kemudian dibentuk di proses dalam suatu namanya one heart two. Ulangi, one heart two ada. One heart two dulu. Dari one heart two itu adalah seorang staff operasi kemudian menghimpun semua satu-satu operasional dia. Mereka mendiskusikan apa sebenarnya alutsuista yang cocok untuk kita dengan kondisi wilayah kita, dengan kondisi perekonomian kita, dengan kondisi alutsuista kita yang ada saat ini, apa sebenarnya yang kita butuhkan. Itu mereka proses. Nah, lolos dari one heart two ini masuk ke one to ada. One to ada itu dikepalai oleh wakil kepala staff Angkatan Udara. Ini kita bicara Angkatan Udara ya. Di sana diproses. Beberapa alternatif yang disampaikan oleh satuan bawah ini disampaikan di sana, dibahas di sana. Mana alternatif-alternatif yang paling mungkin. Dari alternatif-alternatif yang paling mungkin inilah nanti menjadi bahan dari Angkatan Udara untuk mengajukan kepada panglima TNI kira-kira alutsuista apa yang mereka butuhkan. Oke. Masuk ke panglima-panglima TNI. Nah, panglima TNI juga akan mengadakan di sana namanya one jack two. Ya, Dewan Kebijaksanaan Penentuan Alutsuista itu sendiri. Itu terdiri dari panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan, misalnya Kepala Staff Umum TNI. Oke. Nah, di sana nanti akan dibahas tentang alutsuista yang akan dibeli oleh Angkatan Udara. Nah, bagaimana interoperabilitas dengan Angkatan Laut, bagaimana dengan Angkatan Darat, kemudian koneksitasnya seperti apa, apabila ini menggunakan ini permasalahnya apa, gitu, itu akan dibahas di sana. Oke. Kehasil keputusan inilah nanti akan kita lemparkan kepada Kemhan bahwa TNI dalam hal ini TNI Angkatan Udara akan membeli alutsuista berupa ini. Oke. Itu yang kita lemparkan kepada Kementerian Pertahanan. Proses pembelian di Kementerian Pertahanan. Apakah itu berharui KAE, atau mungkin dibeli pakai depisa, atau mungkin beli langsung, cukup panjang gitu ya Pak ya. Itu urusannya Kementerian Pertahanan, bukan kita lagi. Baik. Nah, Mbak Dianra, kalau dari penyampaian Pafuat, sepertinya cukup panjang proses untuk pengadaan alutsuista tersebut. Tapi apakah ini yang kita butuhkan, atau yang sudah cocok untuk pertahanan keamanan kita sejauh ini? Mbak Dianra, melihat. Oke, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan dulu, Bela Sungkawa Pak, maju keluarga besar TNI, dan atas kehilangan TNI kita semua. Tadi saya ingin menyambung juga apa yang sudah disampaikan Pak Fuat ini. Sebenarnya berdasarkan ini, Permenhan nomor 34 tahun 2011, itu ada pedoman pelaksanaan pengadaan alutsuista. Nah, tadi yang Pak Fuat telah sampaikan, itu ada lima tahap dalam pengadaan alutsuista. Yang pertama itu prapersiapan, tadi yang Pak Fuat telah jelaskan, sama pada saat persiapan. Nah, kemudian setelah itu mungkin itu tahapnya ada berada di Mabes. Nah, setelah itu ada di Kemenhan. Nah, itu pada pemilihan penyelia, itu tentu mekanismenya tadi mau seperti apa, apa kredit ekspor atau yang lainnya. Kemudian ada lagi penyusunan dan aktifasi kontrak, itu tentang bagaimana mencairkan anggarannya. Kemudian tahap kelima adalah tahap pelaksanaan dan penyerahan alutsuista itu sendiri. Apabila kita lihat di pengadaan ini, sebenarnya ada satu yang ingin saya tambahkan. Mungkin kami lihat kalau secara teoritis, kita bisa melihat ke negara lain juga, biasanya itu ada life cycle. Life cycle dari suatu alutsuista, yang dipencantakan dari konsep sampai kepada disposal atau kapan alat itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Di Indonesia sebenarnya ada itu semua, hanya kebijakannya masih terpisah-pisah. Jadi kita ada juga perawatan, tapi kebijakannya masih belum sama dengan ini, masih terpisah-pisah. Ada juga mungkin penentuan kapan alat persenjataan tersebut sudah tidak bisa dipakai, tapi masih terpisah juga. Dan itu yang menyebabkan kemudian life cycle kita cukup lama. Menurut saya mungkin akan lebih baik apabila kebijakan itu ditaruh di dalam satu kebijakan, satu kebijakan komprehensif dan integratif terhadap itu semua. Sehingga satu life cycle terhadap alutsista itu bisa dilihat secara jelas. Walaupun saya pahami bahwa kita sekarang kekurangan anggaran untuk mengadakan alutsista, tapi saya kira itu harus tetap perlu dilakukan. Oke. Tapi saya kira tidak begitu. Silahkan, Pak. Itu sebenarnya itu bukan, kita life cycle itu sudah sampai finish, justru sampai penghapusan itu sudah berada. Itu proses, saya sampaikan tadi, proses sampai pengadaan kan gitu ya. Kita punya proses perencanaan ya gitu ya, proses pelaksanaan, punya proses penggunaan, dalam penggunaan ini termasuk pemeliharaan di sana, dan proses penghapusan nantinya. Tapi untuk life cycle sendiri apakah memang kita butuh waktu lebih lama, kemudian dari tadi ada beberapa negara lain yang juga melakukan itu? Kalau kita kepengennya sih secepat-cepatnya, makin baru alutsista kita makin sepuka. Tapi kan kita harus menyadari juga kemampuan keuangan negara, kita harus sadari bahwa negara ini kan tidak hanya membina TNI saja, banyak dibina yang lain kan gitu. Selama ini life cycle masih bisa kita pakai, kenapa kita harus gagal? Sebagai contoh, misalnya sekarang kita menggunakan Hercules gitu ya. Hercules sekarang. Memang ada yang menyarankan Hercules segera di... Modernisasi begitu ya? Di modernisasi bagus. Masuk ada yang pakai pembahang bagus. Tapi kita kan belum merencanakan itu. Karena apa? Itu bukan merupakan suatu skala prioritas yang tinggi. Kenapa, Pak? Justru alutsista kita yang pesawat tempur, kita lebih butuh lebih banyak kan begitu. Bukan pesawat angkut yang seperti ini yang kita butuh lebih banyak. Tapi buktinya lebih makan korban juga, Pak. Sementara, alat angkutnya sendiri masih memenuhi syarat untuk dipakai. Karena kita kan seorang melihat hanya sesaat masalah Hercules ini. Hanya dilihat bahwa Hercules ini produksi tahun 64. Hanya itu saja yang dilihat. Padahal dia tidak tahu bahwa alutsista ini digunakan dasarnya kan bukan dasar umurnya sekian tahun-sekian tahun. Pesawat terbang ini kan digunakan dasar penggunanya dengan jam terbang. Beberapa jam terbang yang sudah digunakan. Kemudian pada jam terbang keberapa dia harus grounded, kan begitu. Sebenarnya Hercules ini sendiri masih sekitar 50-60 persen terpakai. Tapi kan kemudian dengan memperhitungkan durasi atau lama pemakaian itu juga memperkecil atau meminimalisir terdiri kecelakaan begitu, Pak. Oh iya, betul. Makanya itu saya katakan tadi, kalau makin mempercepat proses modernisasi kita makin senang gitu loh. Tapi dengan kita mampu nggak kita untuk melaksanakan modernisasi secepat itu? Dan tidak mengabaikan apa yang ada ini. Persoalannya adalah di anggaran sendiri untuk alokasi pengadaan ataupun juga maintenance sendiri masih kurang begitu? Jadi kan begini, kita ini kan semua masih serba keterbatasan. Jawaban keterbatasan cuma satu jawabannya. Apa Pak? Skala prioritas. Jadi dalam proses pengadaan apapun yang kita laksanakan karena kita punya keterbatasan, maka skala prioritas harus kita tentukan. Yang mana yang prioritas sekarang, kan begitu. Anda merasa bahwa untuk TNI sendiri skala prioritasnya masih kecil begitu, Pak? Kita bukan begitu. Jadi di TNI Angkatan Udara sekarang ini, karena Hercules ini masih dalam proses panjang untuk penggunaannya, lifetime yang masih cukup lama, kemudian kita juga masih punya Boeing yang lain, kita masih punya juga Fokker yang kita gunakan, ada juga CN23, CN yang baru kita sebagainya di Fokker nanti kita siapkan, juga masih ada, maka yang kita butuhkan justru pesor-pesor tempur. Oke, baik. Mbak Dianra sedikit kemudian kalau kita membahas tentang skala prioritas sendiri, apakah memang pengalokasian anggaran dari khususnya untuk mungkin pengadaan alat ataupun juga maintenance alat pertahanan keamanan jauh mungkin lebih difokuskan begitu? Apakah memang itu sudah yang benar? Ataukah memang juga pesawat-pesawat Hercules untuk kegiatan operasional itu bisa dijadikan satu fokus atau prioritas penting begitu? Iya, sebenarnya sih saya kira kalau untuk pengadaan dan skala prioritas itu tergantung kepada decision maker atau orang yang mengambil kebijakan itu sendiri. Bagaimana para decision maker ini melihat kebijakan keamanan atau lingkungan strategis di ke depan? Apakah yang kita butuhkan adalah pesawat tempur untuk persiapan perang atau untuk deterans terhadap negara lain? Ataukah yang kita butuhkan lebih ke alat-alat mengangkut logistik seperti ini untuk menangani bencana? Mungkin saya kira itu yang perlu dikaji ulang lagi lebih dalam oleh Kementerian Pertahanan juga untuk melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan ini mungkin itu akan membantu dalam menentukan skala prioritas apa yang benar-benar kita butuhkan. Yang saya kira mungkin Hercules bisa masuk dalam salah satunya disitu. Oh kita bukan lima tahun ke depan, kita sampai 2024 sudah masuk, kita perencanaan kita sampai 2024 sudah masuk, minimum essential force sudah ada di kita. Jadi program kita bukan hanya setahun, dua tahun tidak. Program setahun ada, lima tahun ada, sampai 20 tahun kita sudah punya. Sampai 2024 kita sudah punya. Cuma masalah anggaran kemudian terbatas di poin keberapa saja. Tapi kita harapkan pada tahun 2024 nanti, minimum essential force sudah bisa 100% mendekati 100% atau sampai 100%, ini kekotaan kita akan semakin baik, karena kondisi sekarang baru 38% kan gitu. Oke baik Pak Wat, Mbak Dian kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Primetime Talk.